Halo semuanya nah di video kali ini cara kita untuk mengatur tanggal dan waktu secara otomatis di iPhone jadi seperti ini teman-teman ya di sini kan saya menggunakan waktu Jakarta Barat ya Nah di sini teman-teman juga bisa menyesuaikan tanggal dan waktu sesuai tempat teman-teman misalnya di NTT sama NTB itu waktunya beda ya teman-teman ya jadi untuk di iPhone silahkan buka pengaturan teman-teman pilih umum di sini teman-teman cari tanggal dan waktu nah di bagian atas ada waktu 24 jam bisa teman-teman aktifkan Hai nah kemudian di sini caranya teman-teman pilih di zona waktu Nah saya akan menggunakan Jakarta Indonesia di kalau misalnya kita ubah misalnya di sini ya misalnya Indonesia kayak gini misalnya kita pilih Jayapura Indonesia Nah waktunya itu sudah beda ya selisih kita selisih dua jam dengan Jayapura ya teman-teman ya tuh sekarang waktunya sudah berubah nah jadi di sini lah teman-teman cari apanya eh waktunya Nah kalau teman-teman di timur itu seperti di Jayapura itu timur ya teman-teman ya Nah karena kita menggunakan waktu Jakarta ya atau waktu Indonesia Barat Nah jadi seperti ini kita pilih Jakarta najamnya kan juga sudah berbeda nah jadi kemudian di sini ini ada tuh secara otomatis sini kita matikan aja lah kita pakai manual saja seperti ini karena ini juga lebih efisien juga ya waktunya juga tidak salah jadi seperti itu untuk kita mengatur waktu di HP iPhone ya teman-teman ya